Seorang anak mengeluh pada ayahnya tentang hidupnya yang sulit Ia tidak tahu lagi harus berbuat apa dan ingin menyerah saja Ia lelah berjuang Setiap saat satu persoalan terpecahkan Persoalan yang lain pun muncul Ayahnya seorang juru masak Tersenyum dan membawa anaknya ke dapur Ia lalu mengambil tiga buah panci Mengisinya dengan air Dan meletakkannya pada kompor yang menyala Pada panci yang pertama dia memasukkan wortel Pada panci yang kedua ia memasukkan telur Dan pada panci yang ketiga Ia memasukkan beberapa biji kopi tumbuh Kemudian ia membiarkan air itu mendidih Selama itu ia terdiam seribu bahasa Setelah dua puluh menit Dan air pada masing-masing panci telah mendidih Sang ayah mematikan api Kemudian ia menyiduk wortel dari panci Dan meletakkannya pada sebuah piring Lalu ia mengambil telur dari panci yang lain Dan meletakkannya pada piring yang sama Dan terakhir Ia menyaring kopi Yang kemudian diletakkan Pada piring yang itu juga Lalu ia menoleh pada anaknya dan bertanya Apa yang kamu lihat nak Wortel Telur dan kopi Jawab sang anak Ia kemudian menyuruh anaknya memegang wortel Dan anaknya pun berkata bahwa wortel itu terasa lunak Kemudian anak itu disuruh memecahkan telur Setelah dipecahkan dan dikupas Telur itu terasa keras Si anak itu juga disuruh untuk mencicipi kopi Dan ia tersenyum saat mencicipi aroma kopi yang sedap Apa maksud semua ini ya? Tanya sang anak Sang ayah menjelaskan Bahwa ketiga benda tadi Telah melalui proses yang sama Yaitu direbus dalam air mendidih Tetapi setelah perebusan selesai Ketiga-tiganya berubah menjadi sesuatu yang berbeda-beda Wortel Yang semula kuat dan keras Setelah direbus Setelah diproses Dia menjadi lunak dan lemah Telur Sebaliknya Semula mudah pecah Dan setelah direbus menjadi keras dan kokoh Sedangkan biji kopi tumbuh Mengalami perubahan yang paling unik Karena setelah direbus Biji kopi tersebut malah mengubah air Yang merebusnya itu Maka Yang manakah dirimu? Tanya sang ayah Terima kasih akan menonton! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.